What's up Skol fans, welcome back to Time Out Yo, what up Time Out gang Dan sebelum kita mulai kelas hari ini Gue mau kasih warning dulu kepada kalian semua yang sedang menonton Karena di kelas hari ini gue hanya akan marah-marah aja Tentang Lost Angels Clippers gue Karena we suck again now Setelah waktu itu Harden dateng Kita udah jatuh ke jurang Karena gak menang-menang Lalu tiba-tiba dikasih harapan tuh optimis Kalo ini adalah tahun pertamanya Clippers akan masuk NBA Finals Dan ini adalah tahun pertamanya Clippers akan menjadi juara NBA Karena waktu itu kita sempet menang 26 kali Dan hanya kali 5 kali aja Tapi di 2 game terakhir ini kita jatuh lagi ke jurang guys Aduh, kayak di php-in sih sama Clippers dan juga sama Tyron Lu Karena kita lagi kalah 2 kali beruntun Dan hari ini menurut gue bikin gue frustasi banget Karena pemain-pemain Clippers gue Gue liat tidak ada yang memberikan effort di defense Apalagi orang yang namanya James Harden Ini kayak Cone Lu tau Cone yang orange-orange itu di jalan? Ya itu dia tuh si James Harden itu gak gerak defense-nya Udah gitu cuma 7 kali nembak juga hari ini Terus kemarin gue dicabut langsung gak mau ketemu media so I don't know what's going on though Tyron Lu juga udah bilang kalo Clippers gue soft So I really don't know what's going on inside the Clippers team Inside the locker room Tapi pasti hari ini kita dibantai sama Indiana Pacers Indiana Pacers, second game of back-to-back Mereka nyetak 133 poin guys Gue fokus di mata gue, fokus di kamera terus Karena gue emang emosi banget sama Clippers gue hari ini Udah agak hopeless juga sih Sejujur sama Clippers gue nanti di playoff Tapi semoga ada perubahan nanti ya Masih ada harapan sedikit aja Fokus yang ntar bisa berubah Tapi yang pasti selain fansnya Clippers yang stress hari ini Pasti fansnya Celtics juga kesongnya Sampai ubun-ubun hari ini gue yakin Karena mereka kena comeback 30 poin dari Atlanta Hawks Yang gak ada tri yang hari ini Itu lumayan malu-maluin juga sih Dan Satu lagi yang pasti kesel hari ini adalah fansnya Phoenix Suns Karena mereka hari ini dibantai sama Jeremy Sohan Di bantai sama Jeremy Sohan hari ini Itu juga lumayan epic sih untuk Phoenix Suns So itulah topik-topik untuk kelas timeout hari ini Dan guys thank you so much yang masih setia Untuk nonton timeout setiap episodenya Ada 8.000-9.000 orang yang masih sering nonton Jadi gue masih bersyukur Thank you so much guys untuk kesetiaan kalian Nonton timeout Dan guys tolong bantu untuk komen Di Instagramnya IBL Indonesia Karena gue tadi baru aja collab Dengan mereka untuk kasih pilihan gue Untuk IBL All Star yang akan digelar tanggal 27 April nanti Jadi asli tau guys Kalian setuju atau enggak sama pilihan gue Please comment rame kan Biar sering diajak collab nanti sama IBL Jadi rame kan bantu Dikasih like ataupun dikasih komen Dan juga di video ini guys Jangan bantu kasih like dan juga dikasih komen Dan ya maksudnya I just wanna say thank you so much guys For always supporting this channel Kalau gitu guys Now it's time to start our class guys Dan kita akan mulai dengan Rock and troll Rock and troll Rock and troll Gimana gue gak akan nge-troll Phoenix-an sehari ini guys Mereka hari ini dibantai sama Jeremy Soe Bayangin guys Lo dibantai sama orang yang free throw-nya cuma satu tangan Dan juga orang yang paling sering diceng-in Di Twitter guys Karena gak pernah ngoper ke WMB guys Tapi hari ini Soehan gila sih Hit the game winning shot hari ini Dan Spurs pun juga menang 104-102 dari Phoenix Suns Tanpa The number one draft pick Victor WMB So itu makin nyosok aja sih Jadi fansnya Phoenix Suns sih And Soehan tapi Ows the Phoenix Suns hari ini 26 poin 18 rebounds Devin Vucelle pun juga Drops 26 poin tadi ini Spurs Menang 3 kali guys Menang 3 kali season ini Dari Phoenix Suns Jadi dari 16 kemenangannya Stanton New Spurs season ini 3 datang dari Phoenix Suns Baik banget ya Phoenix Suns ya Sama Stanton New Spurs ya Ya Sedih banget sih menurut gue Jadi fansnya Phoenix Suns hari ini Karena kan Mereka desperate mengejar posisi 6 Biar langsung ke playoff Tapi Sekarang ini kalah sama Spurs Dan mereka malah jatuh ke posisi 8 Dan gue Mau kasih hot takes gue Di rock and troll Dimana ya lo bisa nge-troll gue sih Kalau hot takes gue salah nanti ya Tapi pasti gue mau kasih hot takes gue Kalau Phoenix Suns Nggak akan lolos Ke babak playoff tahun ini Menurut gue Mereka akan kalah nanti Di play in tournament Karena Nggak ada chemistry nya guys Gila Devin Booker 28 kali nembak gue hari ini Ada Bradley Bill Ada Kevin Durant Ada Grayson Allen Ada shooter-shooter lainnya Tapi dia nembak 28 kali Walaupun dia top scorer Konghali hari ini 37 poin Dan juga di quarter keempat Sempat on fire juga Konghali 16 poin Tapi Bro You gotta pass the ball bro Chemistry nya Kayaknya nggak ada sih Gue ngeliat Phoenix Suns Has no chemistry So itu kenapa gue bilang Mereka nggak akan lolos Ke babak playoff Tapi gue ntar kalau gue salah Kalian Bisa nge-troll gue Di kelas hari ini So Ya itulah rock and troll For today Of course my hot takes today Sekarang kita akan masuk ke Berita NBA pertama Doma to Sabonis Berhasil Memacakan rekor Double-double nya Kevin Love Pretty easy win Untuk Sacramento Kings Hari ini yang mengalahkan Philadelphia 76ers 1896 Doma Hari ini triple-double Dengan 11 poin 13 rebound Dan juga 11 assist Dengan triple-double ini Doma Sekarang ini Triple-double terbanyak ya Seasonnya 25 kali Dan juga Dia sekarang Yang memiliki rekor terpanjang Untuk double-double In the NBA Dengan 54 kali Double-double In a row So Kevin Love pun juga Tadi baik Sempat memberikan selamat juga Kepada Domas Dan menurut gue nih Harusnya rekornya Terus jalan sih Karena Domas kan Emang tukang rebound Tukang assist Tukang point juga Untuk Phoenix Sun Seharusnya Setiap game dia bisa lah Untuk jadi Untuk bisa nambahin Double-double recordnya dia Mungkin bisa sampai 60 sih Artinya 60 In a row That would be nice Untuk Domas tahun ini Sixers man Philadelphia 76ers Tidak ada Joel Embiid Hanyalah sebuah tim IBL Menurut gue Karena mereka bergantung Dengan satu orang Yaitu Tyrese Maxi Tadi menghalang Tyrese Mencetak 16 poin Pertama timnya Di game ini guys Tobias Harris Kemana anda Anda kenapa Tidak poin Tobias Harris Ini Waktu-waktunya Anda diharapkan Untuk bisa membantu Tyrese Maxi Nicholas Batum Juga tidak ada Tadi kayaknya Awal-awal Jadi Sixers butuh malah sih Untuk Joel Embiid Balik sih Cepatnya Gue jujur gak tau Timeline-nya kapan Tapi kayaknya sih Mungkin awal bulan Harusnya dia udah kembali lagi Karena kalau dia gak balik Itu MVP-nya gak balik Itu udah Pasti kelar And udah Pasti first round of Maybe gak ada first round Maybe di play in Udah Udah out Karena sekarang ini Mereka ada di posisi 8 Eastern Conference Dan sekarang kita akan Pindah ke tim Satu lagi Yang lagi Actually hot Ini Yaitu New York Knicks Kalau di Eastern Conference Yang hot Adalah New York Knicks Karena Dante Di Vincenzo Hari ini Was lit Yo Gila Knicks juga easy win Hari ini Dari Detroit Pistons 124-99 Knicks was just having fun In this game Itu kenapa sih Dante Tembak terus Tembak terus Gila 3 point 20 kali attempt Bro Ini harusnya yang boleh Cuma Steph Curry Main 20 kali attempt Yang pemain lain Itu gak boleh Gila kita nonton basket Di jaman apa Ini pemain 20 kali 3 point attemptnya Tapi Ya Itulah Dante Hari ini Career high 40 points Lalu juga matain rekor Untuk single game In a Untuk 3 point In a single game Dia hari ini 11 kali Belum ada pemain Knicks Yang bisa mencetak Lebih dari 10 3 point In a single game Abis game juga udah bercanda sih Bilang kalau Jalen Brunson Ngeperguin lebih banyak Lo bisa 15 kali 3 point Tapi Itulah Anak-anak Villa Nova Mereka emang Sangat Bagus sekali Kemistrinya Dan juga jokesnya Lucu-lucu juga Kalau udah nonton Hot Ones Antara Josh Hart Dan juga Jalen Brunson That was really funny You should watch that video Tapi Ya Gak ada obat lah Kemistrinya mereka Tapi Monty Williams Bete Bete banget tadi Monty Williams Abis game Dia bete banget Karena Dante emang ngejar He was chasing The record Tapi gimana Gue setuju sih Amin Josh Hart sih Josh Hart bilang Ya kalau lu gak mau Dia chase the record Ya lu jaga lah That's right Itu bener banget sih Menurut gue kata Josh Hart sih Tapi Ya Nyx Was having so much fun Lo bisa liat tadi Duce McBride aja Sampai Pas lagi inbound Ngoper ke punggungnya sih Melakai flint I still lay out We just having fun Jalen Brunson Tapi hari ini Casual 28 points Tapi Josh Hart Casual triple double 11 point 14 rebound Dan juga 10 assist Sekarang ini Seru juga nih di East nih Papan atas nih Walaupun kalau Boston Udah gak kesen tuh Tapi Nyx ini masih bisa naik ketiga nih Mereka sekarang lagi Masih mepet sih Cavaliers Mereka hanya ketinggalan Half a game aja sih Finish gak lebih fun Tapi kalau Untuk Posisi set Posisi 10 di East Udah set sih Udah set banget Udah set Jadi kita udah tau Siapa yang akan Masuk ke play in Dan juga ke play off Walaupun play innya Masih bisa ganti-ganti Jadi Kita tunggu jalan Ntar sampai Akhir season Duh What is going on With Houston Rockets Yo Ada apa ini Mereka gak bisa berhenti-berhenti Menang sekarang ini Hari ini mereka mengalahkan Portland Trailblazers 110-92 Untuk kemenangan Kesembilan guys Sembilan kali Beruntun Gila siapa yang nyangka Houston Akhir-akhir ini Malah bisa Hot banget Dan juga undefeated Jalen Green Gue gak tau sih Dia lagi kemasukan apa sih Gila man He cannot be stopped right now Walaupun tadi Di bawah pertama Dia struggling shootingnya 3 dari 12 Tapi di bawah kedua Dia bounce back Dan juga mencetak 19 Dari 27 poinnya Dan Jalen Green Sudah 6 game In a row Mencetak at least 25 poin Untuk Houston Rockets Kalau hal lain Dua game lalu Dia sempat 41 poin juga So Lo bisa liat lah Development Dan juga maturity-nya Dari Jalen Green Kita selalu bilang Jalen Green kayaknya Belum mature Tapi kalau di gamenya Lo bisa liat sih Dia itu tenang Walaupun di game Di bawah pertama Yang kurang bagus Di bawah kedua Dia bisa refocus Dan juga bisa get his game Dan juga Defense ya men Defense-nya ngotot banget Lo perhatiin deh Defense-nya si Jalen Green Getting better bro He's getting better Defensively Apalagi tadi juga Dikasihkan sih Udah keliatan capi Di bawah kedua Lo bisa liat tangannya Di lututnya juga Beberapa kali Ya mainnya 40 menit sih Dan juga emang dia Dia left it all On the floor Menurut gue sih Jadi gue Salut sih Salut banget Sama Jalen Green Ini kayak transisinya dia Sekarang untuk menilai Menjadi bintang For the Houston Rockets And Jock Lundell With another solid game 17 poin Dan juga Sembilan rebound For the Rockets Rockets-nya juga semakin deket nih Sama Golden State Warriors Cuma beda setengah game aja So Draymond Green You better You better start giving a damn Right now About the Rockets Karena the Rockets Ini udah mulai ngejar sih Dan Warriors Tapi untungnya Warriors kok gue liat Kayaknya schedule-nya itu Masih ada 12 game Mereka masih ada 12 game Dan ketemu Houston Satu kali Kayak live chat Buat game itu seru tuh Kayak live chat tuh Houston lawan Warriors Dia bakal rame tuh kayaknya Tapi I think that game Gonna be really crucial Untuk kedua tim Lawannya Warriors tapi juga masih lumayan berat sih Ada Dallas dua kali Ada Lakers Ada Magic Tapi juga Rockets Sebenernya seimbang nih Schedule-nya Tapi kalau hal-hal Rockets tuh sisa 10 game Rockets masih ada Thunder Next game-nya Gue gak tau Tuh lawan Thunder Gimana tuh next game-nya Ada T-Wolf Ada Dallas Dua kali juga Dan juga ada Clippers Dallas berat juga nih Dallas Dallas lawannya tim-tim Yang pengen masuk playoff nih Kayaknya Tapi Wah seru sih Kayaknya akhir season ini Untuk Western Conference Akan seru banget Tapi kalau gue Feeling Feeling gue Kayaknya akan ditentukan Sampai game terakhir Dan Warriors Yang akan tetap lolos Ke play-in nantinya What do you guys think? Siapa yang akan lolos Play-in tournament? Rockets atau Warriors? Let me know In the comment section below Guys Gue penasaran juga Mendapat kalian sih Kalian lebih pengen Lihat Rockets atau Warriors Yang masuk ke play-in Let me know ya Gue penasaran gue Baca komentar kalian Semua nanti ini And what happened to the Boston Celtics Hari ini Gue gak pernah kebayang sih Tim yang udah se-elit Elite-elit Boston Celtics Bisa choke Dan juga kehilangan 30 point lead Dari Atlanta Hawks Yang gak ada triumph Ini merupakan Comeback terbesar Musim ini Ini comeback terbesar Kelima Dalam sejarah NBA Dan Hawks Dari menang search 20-118 Dari Boston Celtics Itu terakhir D'Andre Hunter Juga nekat banget Ditembak 3 point sama si D'Andre Hunter Padahal Itu kok gak masuk Itu Bumpar Masih bisa dikejar Sama Celtics Masih dari beberapa detik Itu tadi kok gak masuk Si auto masuk Ke rock and roll Si Very ballsy move Tadi from D'Andre Hunter Tapi untungnya Masuk Jadi gak jadi blunder Dan patah lah Nine game winning streak Si Boston Celtics D'Andre Hunter Hari ini 24 points Bogdan Bogdanovic 22 points The Jante 19 points Plus that layup At the end Untuk memberikan Lead for the Atlanta Hawks Very good Tapi di kuantar ketiga Wah ini gue lupa lagi Dengerin nama belakangnya Pronouncenya gimana ya Tapi si Fit Fit ini loh Tadi di kuantar ketiga He went off Dia mencetak 13 Dari 16 poinnya Di kuantar tersebut Tadi itu Atlanta Hawks Sudah mulai panas At the end of the first half Dan Fit ini Tadi yang melanjutkan Momentum ini Untuk bisa comeback Untuk bisa membantu Si Atlanta Hawks Comeback di game kali Ini Fit Kredji I would like to say Kredji Semoga gue bener sih Pronunciation namanya Si Fit ini juga tadi Di babak kedua Dia pick up Si Jason Tatum Sering banget Full court And limit Tatum Hanya 13 poin aja Di babak kedua tadi Pahal Tatum tadi Di babak pertama itu Sempet 24 poin Jadi Tatum total 37 poin Tapi menurut gue Tatum ini masih gak bisa Menunjukin Leadershipnya dia sih Untuk timnya dia Tadi dia juga banyak Complain Sampai announcernya Atlanta Hawks Ngeledekin dia man Taking shots Saying Do you think Dia ngomongin ya Gimana ya Dia ngomongin pokoknya Dia kira Dia Kathleen Clark kali ya Suka protes Karena Mungkin ada videonya kan Kathleen Clark itu Protes ke wasi Terus bokapnya Viral gitu Teriak Shut up Shut up Shut up Gila gokil banget sih Tapi Yeah Si Jason Tatum Menurut gue Harus lebih baik sih Dan juga Jalen Brown Jalen Brown juga harus Lebih baik untuk dalam sisi Leadership untuk timnya Gak bisa sih Ada dua orang ini Di lapangan Tapi mesti bisa Kekejar Pas udah Udah unggul Sampai 30 poin Dan main yang berasa sih Menurut gue Gak ada Derek White Gak ada Drew Holiday Yang lagi injured Gak ada Yang ingetin lagi Pemain-main ini Untuk main defense ya Dan juga main yang bener gitu Main yang fokus Karena Menurut gue tadi Kehilangan fokus aja sih Dan juga mungkin Lagi bosen Karena menang-menang terus Karena Celtics ini Lagi menang 20 dari 23 pertanyaan terakhir Yang mereka Dan orang-orang pada bilang Yang mereka Kayaknya auto masuk final juga Jadi mungkin kehilangan fokus Jadi lazy aja sih Tadi mainnya si Celtics Christoph Worsingis Berapa kali Lazy passing Kebaca Di passing lane Kestil bolanya Mereka pun juga 3 poin Gak ada yang masuk-masuk 3 poinnya 1 dari 15 guys Di babak 2 Celtics 1 dari 15 Gak ada Di 19 tembakan terakhir aja Cuma masuk 1 aja Si Celtics Ya tadi babak 2 Gak jelas mainnya Biasalah Balik lagi ke ISO-ISO basketball Sampai shot clocknya Duh mau abis Take bad shot Joe Mazzola sih Juga harus step up sih Sebagai head coach Untuk kasih tau lah Anak-anaknya mainnya Yang lebih bener lah Karena di quarter 1 Mereka on fire banget Mereka di quarter 1 Mencetak 44 poin Eh di babak kedua Malah totalnya 44 poin juga Jadi Kayaknya besok Film sessionnya Untuk para pemain Celtics Akan panjang sih Dan juga Akan intense Tapi I'm pretty sure They're gonna pick it up Pick it up right back Nanti mereka Akan ketemu Hawks lagi Sekali itu Sekali lagi Itu kayaknya akan dibantai Si Atlanta Hawksnya sih Jadi Biasanya Celtic fans Should be okay lah Mereka udah pasti juga Nomor 1 Kok di East Gak akan ada yang berisah Ganggu mereka juga Number 1 In the Eastern Conference Dan oh boy Oh boy It's time to talk about My Clippers My Clippers We suck again Yo Taren Lu calling the team soft Setelah dibantai 133 116 Dari Indiana Pacers Aduh Apes banget men Padahal kemain Indiana Pacersnya Kalah sama Lakers Tapi Tim gue gak bisa Ngalahin Indiana Pacers ini Tapi om hari ini Layu wangi lah Mereka 3 poinnya 60% men 60% Shooting 3 poinnya 17 dari 28 And of course Back to back game 30 poin Untuk Pascal Siakam Pascal Siakam Udah keliatan Udah mulai Masuk nih Udah mulai Dapet Ritmenya Dengan offense Indiana Pacers Dia hari ini 31 poin 4 rebound Dan juga 2 assist Miles Turner 24 poin Dan 7 rebound And welcome back Tyrus Halliburton Wah Kayaknya slumpnya Udah ilang sekarang ini Gila Bulan Maret Waktu itu 3 minggu pertama Di bulan Maret Dia shootingnya sih Bener-bener Horrendus Horrendus Tapi di 2 game ini Kayaknya udah lumayan Dapet lagi Udah mulai Efficient juga 21 poin 6 dari 9 3 poinnya Dan 9 assist And it's so nice Tadi setelah game pun Paul George Memberikan respectnya Kepada Tyrus Halliburton Kita tau Paul George dulu pernah main Di Inan Pacers Cukup lama Dia superstar Dia franchise playernya Dan sekarang dia Acknowledge Dia acknowledge Kalo Tyrus Halliburton Adalah superstar Untuk Panjang tahun ke depannya Panjang tahunnya Apa ngomongnya Banyak tahun ke depan Panjang untuk Indiana Pacers For a long time Tapi Gue kaya udah gak kuat Nonton Clippers gue Sampai akhir season Nanti Masih ada sisa 10 game Ya Clippers gue Gue gak akan kaget sih Kalo Clippers nanti Tiba-tiba turun Ke playin Sekarang ini Cuma tinggal 11 game We still have 11 games left Dan kita cuma 2 game away From the playing spot So I'm gonna be shocked Kalo Clippers gue Tiba-tiba Ended up Bersama Lakers Bersama Bestie kita Bersama Bestie kita barengan Nanti main di playin Siapa-tiba bisa lolosnya Bareng juga ke playoff Semoga Tapi Gila sih Clippers gue sih Parah banget sih Ini Kita tuh terakhir menang Home game Maret 9 Dan ini hari Udah Maret 26 The end of the month Bro Gila sih And I don't know So Westbrook Ngaruh dikit Tapi Ya gak ngaruh-ngaruh banget sih Karena Kala juga hari ini Tadi vibesnya Kayak asik banget ya Pas lagi sebelum game Udah ngedance Terus juga ke wayu Kayak lucu-lucuan Ngedang-ngedang Pas main Lemes banget Coy Pas main Pas main Tapi Gue udah lumayan hilang fade sih Jujur udah lumayan hilang fade Sama Clippers gue tahun ini Apalagi kita tadi Game itu ada Kawhi Ada Paul George Ada Norman Powell Ada Harden Kita satu game Cuma 4 kali 3 poin guys 4 kali 3 poin Helly aja 6 kali sendiri 3 poin Aduh Even Jorash Walker Rookinya Pacersnya bantai kita hari ini Dia mainnya lebih bagus Dari pemain-pemain Clippers sih Tapi I don't know man Kalo gak work sih Tahun ini sih Steve Ballman harus berani sih Take a step Untuk pecat si Tyron Lucy Waktu itu gue Sempet kan Gue bilang Kok Tyron Lucy tuh Strateginya kayaknya Kurang Terus tiba-tiba Menang-menang-menang Gue diledakin Wah ini fansnya Clippers Bilang pelatihnya kurang Tapi karena ini bisa liat lagi Kalo That small lineup bro That small lineup Don't worry PJ PJ udah gak perlu dimainin Yo PJ sit down aja lah Gila gak bisa sih Lo mainin kayak Dia mainin tadi sempet Kalo gak salah Lineup itu ada Russell Westbrook Ada James Harden Ada PJ Tucker Ada Zubac Satu lagi Kawhi kalo gak salah Jadi lo punya 3 di 8 Yang gak bisa nembak Yaitu Russell Zubac Dan juga si PJ Tucker Yang gak bisa jadi Kayak 3 point Threat banget gitu Menurut gue Jadi I don't know man Si Tyron Lo harus menemukan kombinasi Yang pas sih Untuk Untuk line up Gue I don't mind I think Russell Westbrook Kok perlu jadi starter sih Mainin lah Russell Westbrook James Harden Paul George Kawhi Zubac Play Dead 5 Menurut gue Russell Westbrook Bisa lah Dia kasih Dia bermain role Yang berbeda Dengan 4 orang lainnya Menurut gue Bisa sih Asal dikasih tau aja Strateginya gimana Karena Gue kadang-kadang Gak suka sih Kayak Dia mainin small line up Tapi small line up itu Kayak gak bekerja gitu Kasihin Zubac Karena Zubac itu Yang main defense Menurut gue Yang main defense itu Zubac Kalo kagak ada Zubac Sama Westbrook Itu gak ada yang main defense Cowai pun juga Kayaknya udah mulai capek Capek gitu Di defense tadi Kayak mulai Kayak udah ngelangkahnya Dikit-dikit doang gitu Paul George sih I don't think Udah bingung juga sih Paul George sama James Harden sih Tapi Yah Itulah Los Angeles Clippers Gue sekarang Kondisinya Memprihatinkan sih Memprihatinkan Dan gue Jujur Udah Pesimis banget sih Sama Clippers Gue banget Lagi aja tadi Di awal video Gue kira kita akan masuk ke NBA Finals Untuk pertama kalinya Tapi kayaknya Akan berat guys Jadi Yah itu aja sih Untuk timeout hari ini I really appreciate everybody Gue tadi belum sempet Melisir of the day Jadi sekarang kita langsung Pindahnya ke prediksi Prediksi terakhir bener ya Kita pilih New Orleans Ngebantai Miami Heat Besok banyak game penting nih Besok di NBA Seru-seru semua sih Empat game menurut gue Untuk playoff seedings Game paling penting Tapi kayaknya Dallas Lawan Sacramento Kings Dimana kelihatannya Menurut gue Kayaknya Sacramento Akan menang sih kayaknya Karena Dan juga mau amalin posisi 6 Apalagi mainnya di homenya mereka So I'm going with the suck I'm talking tomorrow So good luck everybody Dan Sekarang kita udah ada di akhir Video timeout hari ini Once again Mau bilang terima kasih banyak sih Yang selalu setia Lalu nonton timeout Pastikan kalau kalian suka timeout Kalian juga support channel ini Dengan join menjadi member Kalian bisa klik join disini Ada join Nanti setelah kalian daftar jadi member Kalian bisa gabung Dan juga masuk ke discordnya Timeout game Eksklusif Hanya untuk member saja Banyak banget informasi basket disana Jadi kalian tidak akan ketinggalan Dari NBL EuroLeague IBL NBA Semua ada Semua sih dijamin Kalian akan selalu terupdate So once again Really appreciate everybody Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk komen And thank you guys for watching I will see you guys again very soon Peace out everybody Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax